Intro Forum dan dosen Muhammadiyah Kabupaten Kota Waringin Timur Menyelenggarakan Darul Arkham, Guru dan dosen Muhammadiyah Kabupaten Kota Waringin Timur Reorientasi Nilai Al-Islam dan Kemuhamadiahan Bertempat di Gedung Wanita Jalan Ahmad Yani Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Sabtu 19 Januari 2022 Kegiatan ini adalah salah satu proses pengadaran untuk mengasah pikiran dan gagasan tentang hidup islami Muhammadiyah dan bermasyarakat Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah Profesor Dr. Haji Ahmad Sarih MPD Ketua Muhammadiyah Kabupaten Kota Waringin Timur Haji Mudlofar SHMM Yang dibuka langsung oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Dr. Randes Taharuddin Sebagai pemateri Haji Muhammad Sairi Abdullah Haji Muhammad Juhri SHMPD Dr. Haji Muhammad Iyamin Serta Guru TK SD SMP SMA SMK Muhammadiyah Sekabupaten Kota Waringin Timur Dosen Muhammadiyah Kabupaten Kota Waringin Timur dan dari orientasi al-islam kemohammadiyah ini adalahoi menantungkan untuk ノ dan menitbitkan lupa itu untuk mendalam sekaligus memberik teman amat keletaan ke keluarga besar Muhammadiyah terutama di lingkungan ama'e biksu keren Muhammadiyah sehingga ada rasa kebanggaan terhadap persarikatan hadir di Seni Karena itu kita berharap semua peserta di pusat universitas biasa ini secara aktif, sekaligus nanti ada tindak lanjutnya dari kegiatan ini. Tindak lanjutnya ini nanti kita akan sampaikan pada pergumuan terakhir kita, dan sekaligus mengevaluasi kegiatan. Di jauh mana materi-materi yang sempurna materi ini bisa diterima dan sekaligus dipahami oleh peserta. Ya, ke depannya yang pertama kita berharap bahwa kegiatan ini bukan kegiatan yang pertama, tapi bukan terakhir kalinya. Jadi ada kegiatan kegiatan mengikutnya yang mungkin saja dengan nama yang berbeda. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan ini, pemahaman mereka terhadap persyarakatannya lebih dalam lagi. Dan di samping itu juga perlu ada evaluasi dari atasan mereka. Sejatinya melalui Darul Arkom ini menjadi penentu arah dan jati diri sebagai sosok seorang kader. Guru dan dosen terus senantiasa berupaya sekuat tenaga dalam rangka menghasilkan sosok kader yang memiliki kompetensi keilmuan, kecakapan, kemasyarakatan, kepribadian, dan kepeloporan gerakan sebagai sosok seorang kader. Mohamadiyah di samping ini kan memiliki berbagai kegiatan. Salah satu di antaranya ada yang tersebut dengan amal usaha. Seperti sekolah, gerutika, sampah, sedikit kan menengah. Kemudian ada perjalan tinggi, ada tikip, ada orang yang lain. Nah, mereka ini kan mengelola sekolah Mohamadiyah. Sebagai pengolah sekolah Mohamadiyah itu kan harus paham betul apa itu Mohamadiyah. Nah, karena itu hari ini kita masakan reorientasi itu mengingatkan penggali tentang apa itu Mohamadiyah, bagaimana mereka mengelola amal usaha Mohamadiyah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Mohamadiyah yang tentu saja bersihkan kepada aturan yang lain. Demikian juga dengan bagaimana harusnya berperilaku. Jadi bagaimana berperilaku dalam mengelola amal usaha, kemudian bagaimana amal usaha pendidikan itu dikembangkan dengan baik, dan yang lebih penting daripada itu juga mereka harus tahan bahwa amal usaha seperti demikian pendidikan itu adalah hidiyah dakwah. Jadi bukan tujuan, itu hanya sarana bagi pengolahnya untuk berdakwah, mendakwahkan Islam, agar semua orang, paling tidak mereka yang mengelola itu meraksanakan kajian Islam yang sebenarnya-benarnya sederhana mengelola amal usaha. Jadi itu intinya. Terus, apa punya rencana mendirikan universitas? Ya, sekarang ini kan sedang berjalan upaya kita untuk menggabungkan Akademi Kebidanan Muhammadiyah dengan TIKI. Itu merupakan kebijakan nasional kebijakan kajian dan kajian Islam Muhammadiyah. Ada yang melibatkan orang tua dan sebagainya, Pak? Karena kan usia SMP. Apa yang? Jadi orang tua juga ada. Setiap saat kan orang tua diingatkan untuk bisa melihat hal-halat komunikasi yang mereka buka atau hampir yang mereka buka. Sehingga di SMP kami itu, ada grup, ada guru-guru siswa berbeda sedadi, ada guru siswa berkelas, kemudian ada guru wali kelas, wali murid. Jadi murid, wali murid, orang tua-orang murid itu ada guru, jadi kita berkomunikasi. Lalu mantau bagaimana keadaan anak-anaknya. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad, Tim Liputan, Sampit TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!